Intro Madiun, yang dikenal sebagai Kota Pecel, dijadikan lokasi pertandingan bulu tangkis trofeo yang diadakan Dina Sipil Umum II PT Wijaya Karya Persero atau WIKA pada 11 dan 12 Februari 2017. Inilah salah satu rangkaian acara menyambut hari ulang tahun WIKA ke-57 yang diperingati pada 11 Maret mendatang. Rangkaian acara ini merupakan salah satu untuk memeriahkan hari ulang tahun WIKA yang ke-57. Relatif sering mengadakan persatatan dalam rangka hari ulang tahun. Langkah baiknya kalau kami mengawali berupa turnamen biar sedikit ada gregetnya. Nuansanya nuansa persaudaraan, tapi tetap ada istilah turnamen. Saya harapkan di timnya WIKA di SU2 ini bisa tetap semangat untuk mengejar prestasi yang lebih bagus. Sebelum hari pertandingan dimulai, gala dinner digelar sekaligus menjadi perkenalan bagi para peserta turnamen. Turnamen selama dua hari ini mempertemukan pasangan ganda pria dari tiga klub, yaitu WIKA, RSUD Sudono Madiun, dan PP Manunggal. Gorjendekia menjadi tempat pertandingan seru antara tiga klub bulu tangkis ini. Pada hari pertama turnamen, dengan antusias dan menjunjung tinggi sportivitas, klub WIKA menang 4-1 atas PB Manunggal. Tidak hanya itu, di sesi kedua antara WIKA dengan RS Sudono Madiun, WIKA kembali menang dengan perolehel skor 3-2. Ini kan berkaitan dengan acara orang tahun WIKA, yang nantinya ditaksanakan di Jakarta, event tandingnya. Kemudian ini dari departemen, kita coba bikin acara sendiri untuk refresh lah, cari lawan tanding di Jawa Timur. Sebetulnya persatu khusus sih nggak ada, cuma hanya karena hampir setiap minggu ini teman-teman kan latihan badminton, rutin, jalankan, jadi alami aja, mengalir aja. Sementara di hari kedua, pasangan ganda pria RSUD Sudono Madiun melawan PB Manunggal. Pertandingan antara klub ini dimenangkan RSUD Sudono Madiun dengan skor 4-1. Kalah ataupun menang tak menjadi masalah, karena turnamen ini juga menjadi ajang untuk menjalin persahabatan. Kumpulan kita ini salah satu kumpulan pengopi olahraga, khususnya di olahraga badminton. Dan kami terus serang menggelar acara ini, tujuan utama kami sebagai ajang mencari persahabatan dengan teman-teman di Kota Madiun. Lain itu kita mencoba untuk mengajak teman-teman yang lain untuk mencintai olahraga. Khususnya badminton, biar perkembangan badminton di Indonesia atau di mana-mana itu semakin bagus. Inilah salah satu rangkaian acara jelang ulang tahun PT Wijaya Karya Persero ke-57. Selamat ulang tahun PT Wijaya Karya ke-57.